Hai, bersama gue Bassboy. Hari ini kita akan sama-sama nge-breakdown lirik dari lagu terbaru gue, You Da Best, featuring Phil Coppolo. Langsung aja kita mulai. Baby, You Da Best, memang lo yang terbaik. You-nya di sini atau lo-nya tuh, please banget jangan diperkecil hanya seperti konteks lagunya yang ke pasangan, ke significant other. Tapi ini tuh bisa jadi apapun, bisa jadi lingkungan lo, keluarga lo, negara lo, jati diri lo sendiri, yang dimana di lirik Timur to the West, Oh You Still The Best, maksudnya adalah di saat gue pergi ke Timur, ke Barat, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, traveling ke berbagai macam tempat, ketemu berbagai macam orang, berbagai macam ras dan suku, ternyata tetap jati diri gue, lingkungan gue, orang-orang yang gue tersayang tuh gak bisa tergeser dari posisi The Best. Terlepas semantep apapun yang gue temuin di luar sana, di tempat-tempat baru. Kalau lo pada bertanya-tanya, apa itu 808-808, How You Go Boom-Boomin My Chest, itu maksudnya 808 itu adalah jenis bass ya, suara bass yang bisa dipakai di lagu-lagu hip-hop tuh yang mu-mu-mu-mu, itu 808. Oke, terus gue lanjut ke hurry, 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 got no time to worry, worry, I got pesawat the cash, got to go again, I'm sorry. Gue gak punya waktu banyak, gue harus buru-buru, gue gak sempet buat musing-musingin yang gak penting, musing-musingin yang cuma jadi ngeganggu jadwal dan produktivitas gue, Karena gue harus kesono, kesini ada kerjaan yang harus gue kerjain, gue harus ke bandara, ada pesawat yang harus gue kejar, ada flight nih gue ceritanya. Terus, dilanjut ke All the money, all the cash, I pick up is mandatory, shorty made, I make a set, as she drop me at the lobby or the airport, yeah. Sampai situ dulu, all the money, all the cash, I pick up is mandatory, ya ada duit disini, ada duit disono, ada duit disini, ada rejeki disini, ada rejeki disono. Dia itu, kewajiban gue untuk ngejemput, karena rejeki keluar tidak bawa kendaraan bro, harus kita yang jemput, jadi ya itulah kewajiban kita sebagai seorang pria, menjemput rezeki, dimanapun dia berada. Terus, dilanjut ke, shorty made, I make a set, as she drop me at the lobby of the airport, ya disini ceritanya pada lagunya itu yang kayak pasangan gue seneng dengan progres karir gue, dengan pekerjaan yang makin banyak, tapi disatu sisi tidak bisa dipungkirin bahwasannya, orang-orang tersayang gue jadinya, bisa gue bilang, bete juga disatu sisi, karena harus gue tinggal dalam waktu yang cukup sering, ya fine lah, gitu. Next. Here's another stamp to my passport, yeah, hate it when I live with you a good sport, yeah. Ya kayak gue bilang tadi gitu, para orang tersayang gue, lingkungan gue, teman-teman gue, itu ya mungkin ada rasa bete atau kangen karena sering gue tinggal, gak ada waktu buat mereka, karena gue harus kerja kesini, kerja kesono, tapi ya balik lagi, there being a good sport gitu loh, mereka tahu bahwasannya, it's the best for us, it's the best for me, it's the best for everybody else gitu loh, bahwasannya itu memang harus gue lakukan, dan seperti itu keadaannya saat ini, jadi mereka mengalah sama egonya, begitupun gue mengalah sama ego gue, dan menurut gue, itu adalah hal sangat dewasa untuk dilakukan, anjay. Terus, itu lanjutannya, I won't be here for the weekend, she said go get what you seeking, yeah. Gue gak bakal ada disini waktu weekend, gue gak bakal ada waktu kita having fun, dan jawaban dari she, balik lagi, gak harus she ya, ini sebenarnya bisa siapapun, tergantung interpretasi lo, go get what you seeking, because she is being a good sport gitu loh, dia jawabannya adalah go, get what you seeking, kejur lah apa yang lo cari, terus gue lanjut ke bridge-nya nih, Kuala Lumpur, Jakarta, or even Paris, I could fly around the globe, dunia tak ada habis, New York, Madden, Singapore, Abu Dhabi, Tsubu, Dapes, there will be no other you, because baby, you the best. Yoi, mau kemana pun pergi tuh, tadi gue sebutin nama-nama kota sebanyak itu, ya gak ada habisnya gitu, namanya dunia gitu, lo udah ngeliat yang ini, lo pengen yang itu, lo udah ngeliat yang itu, lo pengen lagi yang ini, gak ada habisnya. Mau lo puterin sampe balik lagi gak ada habisnya, ternyata jawabannya adalah, semantep apapun, dunia baru yang tadi gue temuin, lingkungan baru yang gue temuin, tidak bisa menggeser. The best, bahwasannya lingkungan asli gue, jati diri asal gue, orang-orangnya gue, my people, ya itu yang the best gitu loh. Sekarang, kita langsung masuk ke verse kedua ya. Different city every weekend, Different meal brisket the vegan, Different language I'm speaking, Different class got this so geekin. Beda kota tiap weekend, terus beda-beda makanan yang gue temuin, mulai dari makanan daerah lah, makanan bule lah, makanan Chinese food, Japanese food, ya segala macem lah. Maksudnya disini untuk menjelasin bahwasannya, gue dihadapin sama situasi yang berbeda-beda dalam waktu yang sangat cepat gitu loh. Different language I'm speaking, gue harus nyesuaiin bahasa. Disini gue ngomongin pake logo gue, disini aku kau, disana aku kamu, me and you, ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa daerah, bahasa Inggris, banyak macem bahasa gue temuin juga, yang bikin ngelatih gue juga jadi berbahasa, dan ya different class kan, disini so geekin gitu, jadinya disitu gue ngerasa yang kayak, gue jadinya different class nih, gitu sih. Sebenernya flexing aja ya, sama juga lagu hip hop, sorry sih ya. Terus dilanjut ke Catch Me Smoking Loud. Catch Me Smoking Loud di depan Eiffel Tower, I don't even pay for shihe aku dibayar per hour. Catch Me Smoking Loud di depan Eiffel Tower adalah, ya kemarin gue punya kesempatan untuk bisa berangkat, berjalanan dinas bersama salah satu brand sepatu internasional, untuk photoshoot dan untuk ketemu Tyler Decreator di Paris. gue bersantai-santai di depan Eiffel Tower yang gak gue kira-kira gitu, bahkan selama seminggu disana beneran gue yang kayak, ini bener gak sih gitu, tapi yaudah gue jalanin aja gitu, dan gue jadikan lagu gitu, menjadi sebuah manifesto, menjadi monumen gitu, dari momen gue ubah menjadi monumen. Cuih sedap banget, dari momen menjadi monumen. Ah, apaan sih? Udah deh, abis. Gitu lagunya. Semoga lagunya menghibur, semoga lagunya juga bikin lo lebih seneng. Jangan lupa untuk dengerin lagunya di semua digital streaming platform, apapun yang lo nyaman pake, lagunya ada disana. Kalau lo gak cukup cuman diserang kupingnya, mata lo juga bisa gue serang, langsung aja cek ke YouTube kita. YouTube kita, ditunggu gue, bukan YouTube dulu. Bass Boy, BASBOI, music videonya juga udah keluar. Music videonya juga dishooting aja cuman pake HP Poco F4GT kemarin. Check it out.